hai 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 yo halo guys semuanya dengan aku Kangyo gaming kali ini aku mau berbagi tutorial guys nah kali ini mau aku tunjukin cara memperbaiki game online nah ini kita berhubungan kita bermain Roblox ini kita coba lihat pinggis kita itu coba lihat pingnya di sini dan kita masuk ke setting setelah itu kita pergi ke ini yang namanya performance time kita on Kak di sini kita lihat pingnya ini ini kurang ajar banget ya ini pingnya kita dapat 2600 nah ini gila atau gila atau gimana ini nggak bisa dibuat main guys ini kita ini kita coba lihat apa sih ini pengaruhnya ini apa guys ini pengaruhnya kita kita coba lihat di sini nah kita pasang di sini nah ini kita pasang ini udah kita pasang dan dia nggak akan seponah ini sponnya 7 tahun kemudian lah kurang ajar banget ya dan kalau kita jatuh misalkan jatuh kayak gini guys ini kita kembali lagi guys dan atau jalan di tempat nah ini jalan di tempat gimana cara kita mau perbaikannya nah ini kita langsung saja ke caranya kita lihat di sini speedtest kalian buka speedtest yang namanya Oklahoma ini nah kalian lihat di sini di sini kalian dapat IP dari Telkom ini berapa ini kita dapat 110.13.195.122 ini sih peng yang buat internet download dan upload kalian pasti lak-lak banget pakai ini kalau kalian pakai Roblox ini ya gini guys pengennya bisa sampai 1000 2000 dan jika jika kalau kalian memainkan mobil Legends Free Fire PUBG dan lain-lain game mobile lah ini bakal up down up down guys caranya gini kalian buka dari Telkom kalian guys Oke ini kalian masuk di router modem kalian nah wujudnya kayak gini guys router modem ini kayak gini kalian harus masuk seperti biasa ya passwordnya admin dan eh passwordnya username nya ini admin dan passwordnya terserah kalian lah yang bisa diganti-ganti gini lah itu nah ini kalian masuk ke sini dan kalian restart restartnya ini cukup mudah kalian harus di reset di sini guys nah di reset ini kalian bisa masuk ke sini kalian kalau reset ini nanti berhubungan di sini kalian dapat IP di sini dan langsung reset nah ini kalian tekan reset ini kalian lanjutkan untuk reset ini ini pasti internet yang terhubung dengan jaringan kalian pasti akan terputus hahaha nah ini kita lihat berapa menit kayaknya setelah ada 10 menit kita lihat itu setelah kita restart ya kita dapat IP yang berbeda ini IP yang jelek ini juga jelek buat nge-game kalian harus cari yang 37.77 atau ada empat lah ini aku tuliskan di link deskripsi dan jika kalian dapat IP yang jelek kayak gini kalian ulangi lagi selama ada 50 lah sampai kalian dapat IP itu lah nah kalian masuk di sini dan kalian reset lagi sampai kalian mendapatkan IP 37 atau 36 nah ini setelah kita restart ada 30 menit kita mendapatkan IP 3677 42 titik 220 nah ini IP yang pertama dan yang kedua ini 36.77 ini cocok banget buat game online kalian kalian kalau mau buat main mobil Legends Free Fire PUBG atau Roblox nah kalian harus pilih ini ini guys dan kita buktikan di Roblox dulu guys kita udah masuk di Roblox nah ini kita mendapat ping 150 kebawah kenapa enggak bisa 100 kebawah kenapa enggak bisa 100 kebawah karena kita join di orang lain guys karena orang lain ini juga punya server sendiri kalau kita mau peng yang rendah kita harus buat server sendiri di VIP server dan ginipun kita udah lancar enggak kayak tadi kita coba lihat buat 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 pasang blog oke sekarang kita pasang blog nah ini dia nggak ada delay guys dia nggak ada delay kayak tadi yang kita bahas kita sambil kita sambil lari pun bisa guys ini masang nah ini kita sambil lari bisa ini terpengaruh dari IP pertama tadi dia bakal mengasih dia bakal ngasih IP ya dengan latensi sangat kecil buat game online ini bisa kalian praktekkan sendiri jika kalian mempunyai modem WiFi jika kalian berada di WiFian kalian langsung saja bilang ke owner buat melihat video Kang Yok Gaming Oke guys cukup sekian dulu video kali ini jangan lupa like comment subscribe untuk video selanjutnya dan see you bye bye